Selama ini kita berorientasi darat Padahal nenek moyang kita dahulu melalui Seri Wijaya Melalui Mojo Pahit, itu berorientasi lau Lalu datanglah Sultan Agung Hanyapro Kusumo Dari dinasti Mataram Dialah yang merupah menjadi orientasi darat Hanya karena armadanya dikalahkan oleh Belanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tapi produk yang sudah dibacakan tadi kan berkembang terus tidak berhenti kalau dia berhenti maka kita akan mengulangi kesalahan yang sama dengan yang kita jalani tidak boleh berhenti masih banyak lagi hal-hal yang lepas dari perhatian kita maklum hanya beberapa hari saja bagaimana mau menghasilkan seluruhnya umpamanya saja saya tunjuk beberapa hal kecil satu orientasi pembangunan kita selama ini kita berorientasi darah padahal nenek moyang kita dahulu melalui Seri Wijaya melalui Mojopai itu berorientasi laut lalu datanglah Sultan Agung Hanyokro Kusumo dari dinasti Mataram dialah yang merupakan menjadi orientasi darat hanya karena armadanya di kalahkan oleh Belanda tapi tidak berusaha untuk menang lagi berturut-turut pahlawan-pahlawan maut kita mati satu persatu dan akhirnya kita tambah melemah tambah melemah dimana akhirnya kita kehilangan orang-orang seperti Yasudarso ini ini Masya Allah sekarang nggak ada saya coba menghidupkan lagi kecenderungan bahari kita tradisi laut kita Insya Allah tanggal 13 Desember nanti akan ada hari bahari nasional hari laut terus terang kayak ada semua kita nggak punya duit bikinnya aja di museum bahari di Jakarta kota orangnya dibatasi karena makanannya kurang ya di kota kan kayak disini disini rakyatnya siap sedia kita telepon entah apa ya maka maka paling tinggi ya rakyat 70 lah yang kita punya yang lain datang silahkan tapi nggak makan Tujuannya sederhana aja yaitu memulai sebuah proses menembangkan orientasi laut dalam budaya kita menghidupkan kembali pelabuhan sunda kelapa pelabuhan laut terbesar di dunia pada waktunya sampai sekarang Jakarta adalah tanda terbesar di dunia tapi kita sendiri yang melecehkan tanda dari pelecehan itu tampak mal ditangun dimana-mana kalau lintas kita tidak mencerminkan kebutuhan air kalau yang penuh susah dengan bis-bis mobil-mobil saya belum mengalir ada bis di air itu tapi ada saluran air dari utara dari utara melalui kali ancol terus ke Kali-Kalang ke Cideng nggak pernah dimanfaatkan menjadi klinisi terpanjang ke dunia jangan-jangan nanti ya Surawatu juga begitu nasibnya nah ini harus kita rubah kita kembali kepada orientasi laut tapi terkenci tadi yang dikembangkan oleh apa itu namanya hasil-hasil seminar itu bisa diterapkan dalam pembangunan laut tidak ada kekhususan darah disitu ini yang perlu dipuji terus terang kita hanya diadakan disitu kepada kepentingan rakyat yang harus kita perhatikan justru di laut lah kepentingan rakyat itu akan orang-orang termiskin di kiri kita ini adalah penelayan wajib kita menolong mereka dia di laut dan wajib kita mengembangkan paham kerakyatan di kalangan dalam pembangunan kita terima kasih 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 terima kasih